Halo semuanya, welcome back to my channel, Unuro Project. Beberapa hari lalu, PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing terus melakukan pembaruan pada jajaran skutik maksi Yamahanya, dalam rangka mendukung kegiatan berkendara bagi sang penggunanya. Sentuhan pembaruan tersebut tidak hanya menyasar pada segi desain, teknologi, fitur maupun performa mesin, tapi juga melalui kehadiran warna-warna baru yang membuat tampilan motornya menjadi semakin menarik. Di bulan Januari 2022 lalu, Yamaha banyak memberikan penyegaran warna baru untuk produknya, dan ada juga motor barunya nih teman-teman, yaitu Yamaha Fazio. Di tahun 2022 bulan Februari ini, Yamaha memulainya dengan memberikan penyegaran warna baru untuk salah satu skutik premium di jajaran maksi Yamaha, yaitu All New NMAX 155, yang hadir dalam pilihan warna baru. Penasaran kan seperti apa warna baru dari All New NMAX 155-nya? Makanya, skuyi tonton videonya sampai habis, jangan di skip-skip. Warna baru dari All New NMAX 155-2022 ini dirilis pada hari Rabu, 2 Februari 2022 lalu, jadi berbarengan sama perilisan Honda Vario 160 ya. Warna baru tersebut meliputi warna matte green, serta metallic red, yang sebelumnya terlebih dahulu sudah ada disematkan pada model Yamaha X-Max 250-nya. Selain pilihan warna baru matte green dan metallic red, sentuhan penyegaran juga diberikan pada All New NMAX 155 varian standar, berwarna biru. Tepatnya, pada bagian body cover samping di area kaki atau cover boomerang, jika sebelumnya kedua sisi cover tersebut berkelir hitam glossy, sekarang dibuat menjadi matte atau doff. Antonius Widiantoro, selaku manajer public relation dari PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing, mengatakan, kebutuhan berkendara serta karakter konsumen yang beragam, mendorong Yamaha untuk terus berusaha mengenuhi harapan dan ekspetasi para pecinta skutik premium, melalui kehadiran warna-warna baru di jajaran skutik Maxi Yamaha. Selain memperkaya pilihan konsumen, dengan warna matte green dan metallic red, pada All New NMAX 155 juga memberikan nilai tambah dalam hal tren gaya hidup, karena kedua warna tersebut merupakan warna spesial, yang dirancang khusus untuk meningkatkan kesan premium dan maskulin, dalam meningkatkan kebanggaan ketika sedang berkendara. Untuk All New NMAX 155 yang warna matte green tersedia pada seluruh varian, yang varian standar, connected, dan connected ABS. Kesan premium dan fashionable semakin diperkuat, melalui kombinasi warna hijau doff dan hitam, yang tersemat pada bodi motor. Demi menjaga kesan serta impresi mewah, yang selama ini telah melekat pada All New NMAX, veleknya pun dikelir warna emas. Sementara itu, untuk yang warna metallic red, hadir pada varian All New NMAX 155 standar, dan connected. Warna merah berjenis glossy sekarang dipilih, untuk menggantikan warna merah matte, yang sebelumnya digunakan. Tampilannya pun jadi terlihat lebih sporty dan maskulin, sehingga cocok digunakan untuk pengendara aktif yang enerjik. Nah, sekarang soal harganya. All New NMAX 155 saat ini ditawarkan dalam 3 varian. Ada All New NMAX 155 connected ABS, yang dibanderol Rp 34.800.000. Terus ada All New NMAX 155 connected version yang standar, dibanderol Rp 31.950.000. Dan All New NMAX 155 standar version, yang dibanderol Rp 30.700.000. Semua harga tersebut merupakan harga on the road Jakarta. So, teman-teman lebih pilih warna yang mana nih, warna barunya. Ada yang metallic red, sama warna matte green. Silahkan jawab di kolom komentar ya. Oke, cukup sampai disini saja video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk nonton video gue. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa di like dan share. Terus kalau teman-teman punya masukan atau saran buat konten atau buat channel ini, bisa bantu di komen aja. Dan yang terakhir, jangan lupa di subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya teman-teman mendapatkan notifikasi terupdate kalau gue ada upload video terbaru. Atau teman-teman bisa juga follow Instagramnya di attyunoroproject. Karena sebelum gue upload ke Youtube, pasti akan gue informasikan atau gue posting dulu di Instagramnya. So, di Instagramnya nanti bakalan lebih up to date. Oke deh, gue rasa itu aja dulu ya. Sampai berjumpa di video seputar roda 2 dan aparel riding berikutnya. Thank you semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.